Identik sekali kita ini dengan emas Iya, awalnya itu ya Jangan kita takut bisnis kalau enggak pakai rugi Pasti ada ruginya Pasti ada ruginya Ditipu Ditipu Minta maaf ini, ini ke Makassar Emas berjalan nanti ada yang rampuk Ada yang mau niat macam-macam Kita tahu nih sekarang kondisi itu Apakah tidak pernah terlintas pikiran begitu? Kan dulu awalnya nih Namanya dulu kita orang tidak punya Bermimpi punya uang miliaran Jadi saya bilang, kapan Tom? Masa ini punya uang miliaran di Kelas 5 SD sudah nyanyi Sudah nyanyi, sudah dihonor saya Disuruh atau mau Saya berusaha cari uang Biar saya bisa dihargai Bisa bantu banyak orang Alhamdulillah sekarang Artinya biar mi anak tak ini Pak Biar mi saya Karena tugasku itu Tapi orang tua tak bilang Dua-dua mangguk-mangguk Semuanya Tanda-tanda Tanda-tanda Apa tidak enaknya menjadi seorang mirahayati yang sekarang? Saatnya bilang Kamu Kelas Halo Cika Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast Bersama saya Rijal Jamal Ada hal yang selalu menarik ketika saya undan tamu-tamuku datang di studio ini Dan kali ini luar biasa Sebenarnya udah berapa lama saya DM Dan saya salah satu yang terpilih Alhamdulillah Bisa datang beliau Memenuhi undangan kita untuk datang disini Berbagi inspiratif Kemarin viral banget Luar biasa Sudah sampai ke TV Nasional Dan ini menggembarkan bukan hanya Makassar Sulawesi Selatan Tapi seluruh Indonesia Langsung saja kita present melalui sebuah pantun Buah mangga Buah markisa Ada juga bunga melati Senang sekali ini kurasa Sudah datang Owner emas mirahayati Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Biar matiin dulu kakak anu di Alhamdulillah Deh senangku ini kakak anu datang di Alhamdulillah Setelah warawiri di TV Alhamdulillah bisa datang ya hadir Capek itu kak anu Nggak juga sih Happy aja senang Happy aja Senang sekali Akhirnya bisa datang beliau disini Walaupun saya tahu banyak sekali Pasti kesibukan tak kodongnya Sibuk banget akhir-akhir ini sibuk Karena Ya Banyak diurus Pak Bro diurus Kerjaan Kerjaan diurus Luar biasa Saya selalu panteng itu Instagram tak kakak anu Dada-dada Saya bilang ini orang luar biasa Tapi saya syukurnya Masih sempat beliau Merespon kita ini Ya Orang biasa lah kita ini kodong Tapi beliau akhirnya Mampu hadir di tempat ini Kakak anu mau katanya Terus terang misalnya langsung ini kak anu Saya sudah nonton beberapa video Ini Dan saya cukup senang Karena ada hal yang unik dari kita Identik sekali kita ini dengan emas Iya Awalnya itu ya Iya Karena kita ini orang bugis tau Rata-rata itu orang bugis Bugis siapa kita Saya Bapak Sidrap Mama Segeri Oh Bapak Sidrap Mama Segeri Iya Oke Begitu saya datang ke Makassar Besar-besarnya emasnya orang disini Iya Jadi Jadi saya muncul lah rasa iri Iya Dari mana itu orang punya emas Bagaimana caranya orang punya emas Iya Jadi saya berusaha lah Sama suami dulu Iya Waktu awal Iya Enaknya kulit itu orang beli emas Tiap hari Jumat beli emas Saya bilang ayo bisa yang deh Ke toko emas Iya Diajar emak disitu Dia bilang coba niat Di sini Setiap hari Jumat Insya Allah bisa beli emas Alhamdulillah di jawab Allah Tunggu 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 Sudah mulai ada masalah ini Tiap Jumat beli emas Setiap Jumat Insya Allah Alhamdulillah Dikasih rejeki beli emas Maksudnya tiap Jumat Maksudnya jam minggu Iya tiap minggu Bukan orang sembarang Man rasa kaya Biasanya kan orang paling tidak Iya sebulan sekali lah Atau Iya ada hari waktu Iya Tapi ini tiap Jumat Jadi saya itu kalau Tiap Jumat Insya Allah saya luangkan waktu Untuk beli emas Kalau tidak Saya Uangnya itu untuk beli emas Saya sodahkahkan Masya Allah Saya bikin acara Bagi-bagi Simbako Ya pokoknya Setiap hari Jumat ini Saya harus pergunakan Uang saya keluar Iya Untuk Ya kalau tidak beli emas Ya membantu orang Apa tujuannya Itu memang untuk investasi Atau penampilan Kaka Onorato Ada yang lain Kalau saya berpikir ya Kalau Zaman sekarang Rugi Kalau tidak mau Keinvestasi emas Karena setiap Kaka beli emas Tidak pernah harganya turun Naik terus Jadi saya anggap juga Itu sebagai investasi Ya juga sebagai Mendukung penampilan Mendukung penampilan Sudah pasti Sudah ciri hasil itu Iya sudah ciri hasil Jadi kalau orang itu Siapa itu Onor NMHW Itu yang banyak emasnya Itu yang emas berjalan Emas berjalan Dan kakak Onor Minta maaf kayak ini Enak kita rasa Di Sapa Bahwa emas berjalan Tidak pernah kita merasa Minta maaf ini Ini kan makasar Emas berjalan Nanti ada yang rampuk Ada yang mau niat Macam-macam Kita tahu Sekarang kondisi itu Apakah tidak pernah Terlintas pikiran begitu Tidak kakak Onor Tidak Karena saya yakin Kalau kita pikiran positif Yang negatif itu Akan menjauh Jadi kalau kita pikirannya dirampok Ya dirampok betul Ki Jadi buang itu jauh-jauh Karena saya berharap itu Saya mau beli emas untuk tabungan Berharap itu ditabung Bukan untuk dirampok Atau mau di ini-ini kan orang Atau mau digadai Atau mau dijual Tidak Jadi semua yang seperti itu Saya hilang-hilangkan Saya buang jauh-jauh Walaupun banyak dibully Ini makasar Oke oke Apa biasa Ini makasar Jangan kesombar Ini makasar Eh Ngapa mau Ngapa sama Apa namanya Hati-hati Ki Dikasih begini Hati-hati Ki Nah Saya ingin bah Hati-hati terus Dan saya juga tahu Dimana itu emasku Bisa saya pakai Oh Melihat sikon Kalau kondisinya Memungkinkan dipakai Kalau lagi ke acara Ke pesta Tidak mungkin Pilih ke pasar Pakai ke emas Betul Kalau ke acara Ke pesta Kan saya yang dibeli Kalau tidak dipakai Betul Ada lagi netizen bilang Apa yang bilang Membully Toko emas berjalan Ih kampungannya Norak Noraknya Orang sekarang pakai berlian Dia masih pakai emas Eh jangan salah Ya apa yang jangan salah Eh emas sekarang mahal Ratusan juta Betul Tidak ada emas murah Beli 10 gram Saya sudah 10 juta Betul Bayangkan Kalau emas kita beli Satu jam 20 menit Bisa jadi uang Nah itu yang selalu saya Kita kan tidak tahu Sampai dimana Ki Jadi saya ya Berpikir sebagai Ibu-ibu rumah tangga Mama-mama ya Itu pikiran ku beli emas ya Untuk ditabung Untuk jaga-jaga Untuk jaga-jaga Tidak ditahu ini apa-apa ke depan Kita tidak tahu Nah ini menariknya luar biasa Sudah satu poin yang kita dapat Karena kepentingan investasi Dan saya kira ini memang perlu banyak disampaikan juga ke masyarakat Tapi masalahnya begini juga Kakak Onare Banyak orang kemudian juga orang ketipu kodong Tertipu dan sebagainya Tertipu apa itu Maksudnya tertipu investasi emas lah Investasi bodong Karena bagian daripada investasi Apakah seorang mirahayati Jauh pernah di Ajak begitu ditawarin Sering Tapi jangan Ki mau bodoh Ada penjual emas Beli gini toko emas Jangan sampai kita mau Mau bikin begini Jangan Hindari saja Yang pasti-pasti saja Di depan mata Banyak penjual emas Nah disitu kita investasi Berarti poinnya adalah Investasi yang pasti-pasti Yang pasti-pasti saja Depan mata Kalau tidak nasa Jangan kita terpengaruh Dengan tawaran yang besar Jangan Cepat kembali modal Cepat kembali apa segala macam Pokoknya Cari saja yang pasti-pasti Ada uang tak Belikan emas Oke baik Baik Nah kakak Onar Saya ini penasaran sekali ini Karena waktu Saya beberapa kali nonton video tak Kan saya pertama kenal Kita di tiktok Tapi tiba-tiba Ada netizen yang Colek-colek saya Follower saya Tapi dia ikuti Kak bagus kayaknya Kita ajak ke podcast tak Dan mention lah instagram tak Saya lihat Wih keren Saya follow lah kita Saya ikuti perkembangan Alhamdulillah Beliau merespon Wih somber sekali Akhirnya Waktu itu karena tidak sempat Diluan mengundang Di pusat Di nasional Akhirnya kemudian Saya perhatikan-perhatikan Kekak Onar Ada sebuah momen cerita Yang sangat menarik Saya dengar disitu Apa itu? Dimana kisah masa lalu tak Iya Yang sebelumnya tidak Ya tentu kan Semua orang punya prosesnya Masing-masing Kakak Onar Iya Semua orang punya proses Perjalanan hidup Iya Kita dulu Sebenarnya kita berasal dari keluarga Yang memang sudah kaya Yang sudah mampu Atau bagaimana itu Kakak Onar Tidak Saya orang keluarga pas-pasan sih Bapak ya orang biasa Ibu ya orang biasa Saya juga dari kecil Apa yang Kalau ditanya Dulu apa kerjanya Ya biduan Dan kita tidak malu mengaku itu Tidak malu Saya kan Jadi biduan kan kerja Betul Betul Nah orang sedang-orang itu Identik dengan biduan Wah anu salah-salah Saya bilang tidak Image-nya negatif Kakak Image-nya juga Jadi itu yang harus dirubah Jangan pernah malu Karena apa Tanpa seorang kita ini Kalian tidak bisa terhibur Artis pun saja Iya Seperti itu kan Kalau mereka tidak ada Kalian tidak bisa terhibur Jadi jangan salah gunakan Jangan semuanya dianggap salah Dan saya dari kelas 5 SD Sudah dipanggung Sampai umur 23 tahun Kelas 5 SD sudah nyanyi? Sudah nyanyi Sudah dihonor saya Disuruh atau mau sendiri? Saya mau sendiri Kebetulan orang itu Ada urjin tunggalnya Oh ada urjin tunggalnya Ada elektron gitu Ada elektronnya Jadi saya bilang Eh kenapa saya tidak mau Ada fasilitas Ada yang namanya belajar Jadi disitu belajar Belajar-belajar Walaupun dalam perjalanannya Pasti mungkin pernah dapat Kayak biasa lah Macam-macam Pernah mak tidur Kalau tidak Saya kan tidak ada mobil Tidak ada motor Jadi ikut kayak biasa Diterak-terak Sama pengangkat-pengangkat Salon Serius sih ini kak Seorang mirahayati Pernah lakukan itu? Iya Kalau pergi main jauh-jauh Keliling-keliling kampung Ikut kakorong di mobilnya Bos Karena saya tidak punya Yang namanya motor Punya namanya mobil Terpaksa saya ikut Ya kan saya noter Benerinya kan hanya untuk Bekerja Betul-betul Banyak sekali Ada mie colek-colek Ada mie begini-begini Mungkin hina-hina Ya semuanya itu Apa ya Saya anggap Ya sudah lah Yang penting saya jalanin Yang penting saya tidak begitu Bagian daripada resiko pekerjaan Resiko Ya kan Resikonya begitu Bahkan ada dibilang Ih kalau tidak mungkin Dicolek jangan pakai baju seksi Seandainya dibilang Kalau seorang penyanyi ya Identikan baju seksi Iya Kalau saya pakai baju gamis Tidak mungkin Kik mau nonton Kuk bilang Biasa responnya ibu-ibu Tahu seperti itu Betul-betul Jadi jangan kik selalu menyalahkan Karena Karena kita ini kan Cuma bekerja Iya Kita cuma mau menghibur Tidak mau mengganggu Kita disini kan Kalian bayar Untuk kita bisa menghibur Seperti itu Ya macam-macam lah Macam-macam lah Dinamika perjalanan Banyak sekali Saya dari kecil Sudah cari uang Saya penasaran Berapa honor Waktu jadi biduan Awalnya itu Dari 50 ribu Sampai 200 ribu 200 ribu Per satu kali tampil Satu kali tampil Siang malam lagi Siang sampai malam Dari siang sampe malam lagi 200 ribu ya 200 ribu Kita enjoy jalani Itu Saya enjoy jalani Karena memang hobi Hobi saya Dari kecil Nyanyi Nyanyi di panggung Sambil saya anggap ya Keliling-keliling juga Jalan-jalan Luar biasa Ini Oke Dari honor 50 ribu 200 ribu Berapa tahun Kita jalani Sebagai seorang Profesita itu Sekitar 15 tahunan Sekitar 15 tahunan Lama 15 tahun 15 tahun Dijalani Saya setelah menikah Suami sudah tidak mengizinkan Buka usaha Buka usaha Sekitar buka usaha Alhamdulillah Buka usaha skincare Dan Alhamdulillah Membawa sampai sekarang Bawa sampai sekarang Sampai bisa bikin pabrik sendiri Luar biasa Saya juga dapat informasi Kakak Nur Karena katanya Pernaki juga Rugi begitu Banyak Jelas sudah banyak bisnis Jangan kita takut bisnis Kalau tidak mungkin rugi Pasti ada ruginya Pasti ada ruginya Ditipu Ditipu Itu ancaman-ancamannya Kakak Nur ya Pasti Oke Jadi Kalau ada pebisnis Pemula Takut ditipu Jangki bisnis Karena itu sudah pasti ada Ruginya Takut ditipunya Barang rusak Dan segala macam Itu sudah masuk Pasti dalam Saya yakin Pengusaha Pasti merasakan itu Termaksud saya Dan saya bawanya Enjoy aja Kan ada yang menarik ini Kakak Nur Dari menjadi Seorang penyanyi Kemudian menjadi Seorang owner Kosmetik Itu bagaimana Transisinya Masukur saya Dimana Belajar Kenapa langsung Dari penyanyi Langsung ke situ Apa faktor yang Kemudian Membuat kita Langsung ke situ Gara-gara itu Misalnya contoh semua Wih owner-owner Banyak sekali masnya Oh itu Nah disitu Saya lihat Enaknya dapat uang Mau tau gak saya deh Mau tau gak jadi owner Nah disitulah Memulai Memulai Awal-awalnya Jualan dulu Punyanya orang tempel Pake label saya Tempel pake label saya Alhamdulillah Saya kan juga orangnya Namanya juga Kita anu tau Linca Dalam Live Kita live streaming kan Linca Jadi banyak orang Eh saya mau dong Saya mau Akhirnya berkembang Jadi Jadi reseller Tiga paket Begini-begini Jadi saya tanya Suamiku Kayaknya gak cocok Ini kalau kita Tidak daftar Bepom Tidak baik Dengan ilegal Nah disitulah Saya menabung uang Saya tabung itu uang Daftar haki dulu Pertama Saya tanya di Jakarta Pak bagaimana ini Kalau bisa ke daftar haki Saya punya uang Dua juta saja Tidak apa-apa bu Nanti yang lainnya Bisa dicicil Jadi awalnya itu Saya semua produk saya Saya cicil-cicil Ada uang Saya ini lagi Ada uang Saya ini lagi Jadi kita ini berusaha Tidak ada bantuan modal Tidak Dari bapak kah Tidak ada Dan saya bikin usaha ini Berkomitmen Saya tidak akan pernah Mempinjam uang Dan tidak akan pernah Mempinjamkan uang orang Termasuk di bank Termasuk di bank Luar biasa Ini bareng ini Saya tidak mau Kenapa Tidak mau Bukannya dengan itu Jauh lebih cepat Pernah sakit Sakit pernah Mempinjam ke sana Kemari Tidak ada yang mau Nah disitulah Hatiku terketuk Pada saat itu juga Saya bilang Saya tidak akan mau Apapun yang terjadi Ada uangku segitu Jadi kalau ada Aku beli apa-apa Secukupnya Baru saya beli Ada keuntungan Dari situ Itu lagi diputar Itu lagi diputar Dibeli Oke Berarti awalnya Kita ini Jual-jual biasa Jual-jual biasa Karena tidak ada Izin tak juga Dan sebagainya Sekaliannya ada Izin besar Mulai Alhamdulillah lancar Banyak Reseller-reseller Di seluruh Indonesia Nah itu Bahkan Tahu gak Kalau saya itu Beli sesuatu Kan dulu awalnya nih Namanya dulu kita Orang tidak punya Bermimpi punya Uang miliaran Jadi saya bilang Kapan Tom Masa ini punya Uang miliaran Alhamdulillah dikasih Langsung besok Ada masuk Satu M Tahu gak Langsung saya belikan Ruko Saya bilang Saya bilang sama Soami Sayang kalau Kalau saya belikan ini Tidak ada Mie wangku Besok Apa dia bilang Percaya Ada besok lagi Betul Ada lagi besok Jadi begitu Setiap hari Jumat Saya Kalau wangku Pas-pasan Misalnya hari ini Saya belikan uang 100 juta Tidak ada Mie wangku Besok Dan saya yakin Ada besok Masuk Dan alhamdulillah Ada Kak Connor Spil dulu dong Rahasianya Kenapa bisa begitu Saya juga gak tau Tapi keyakinan 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 Bahkan Saya saja bilang Kalau dibelikan semua ini Mas tidak ada Mie besok Bulan jatah Dia bilang ada Jitu besok Ada Ada tuh Ada Kayak saya beli rumah Sekian Ada Mie ini dipakai modal Ada jitu besok Ada Jadi sampai sekarang Saya selalu begitu Jadi kalau ada hasil Langsung saya belikan Besok ada Jadi ada Sejeki tidak ada yang tau Ini ini yang menjadi Saya juga cukup Banyak orang tidak percaya ya Sudah saya memang seperti itu Alhamdulillah Jadi orang menilai saya itu Bukan karena saya banyak uang Karena saya pintar Sedikit ini Ada lagi ini Ada lagi ini Karena Hasil yang saya dapatkan itu Lebih baik saya simpan Daripada saya foya-foya Pergi begini Begini-begini Saya tidak seperti itu Saya berusaha cari uang Biar saya bisa dihargai Bisa bantu banyak orang Dan alhamdulillah sekarang Suka kakak Karena banyak bisa orangku bantu Masya Allah Itu salah satu Itu salah satunya Saya cari kerja itu Bukan untuk saya sendiri Karena saya sering lihat Aduh kesiannya Orang-orang di luar sana Yang saya pikir tau gak Biasanya itu orang pikir Bagaimana itu nasibnya Pakir miskin Bagaimana itu orangnya di jalan Kalau saya tidak Orang itu biasa Orang itu biasa Dibilang Kenapa tidak mau Kikasih itu pakir miskin Kenapa tidak mau Kikasih itu yang namanya Apa namanya Anak-anak yatim Saya bilang tidak perlu ditanya Itu sudah pasti Tapi apakah Ada yang kalian berpikir Kalau kita mau bantu Saudara-saudara kita Yang kesusahan Itu pun Kalau pemerintah mau bantu Tapi kan gak pernah berpikir Kalau saudara-saudara kita Akan dibantu Jadi saya itu siapa Tetanggaku Tetanggaku Jadi kalau ada orang bilang Honor disana jauh-jauh Saya bilang Eh Tetanggaku saja Ini belum makmur Saya bantu Kenapa saya mau jauh-jauh Bantu orang Yang dekat-dekat saja Tidak selesai Saya bantu Apalagi saya mau jauh-jauh Orang saya bilang Honor bagi-bagi Kini pangkep Bagi-pagi Saya bilang Yang saya pikir Dekat rumahku saja Masih kekurangan Sekelilingku Keluarga Teman-temanku Kenapa saya mau bantu Orang yang jauh-jauh Itu dulu saya yang bantu Dekat-dekat Saya selalu berpikir Seperti itu Itu prinsip Itu prinsipku Saya dan banyak orang bilang Kenapa Kenapakah Setiap orang selalu disawer Saya bilang Kenapa hanya orang-orang mampu Saya bilang Walaupun orang mampu Kalau dia dikasih senang Saya bahagia Betul itu Memberi jangan pandang bulu Betul Sepakat Itu yang selalu Saya tekankan sama orang Memberi jangan pandang bulu Saya itu kalau memberi Tidak aku pandang siapa dia Yang penting niat tadi Yang penting niatku Saya kasih Saya berbagi selesai Mau diterima sama siapa Mau kita terima Sama kayak kru-kru TV kemarin Dia bilang orang banyak jiwanya Tidak Tapi kalau mereka mau terima Mereka gembira Saya lebih gembira Masya Allah Hebo Luar biasa Tadi kan kita sebut Bahwa biasa kita bantu orang Apa segala macam Ada gak satu momen peristiwa Yang masih kita ingat Waktu itu mungkin kita bantu siapa Atau mungkin momen mana Yang kemudian membuat Wah ini migunanya Saya diciptakan Ini migunanya Allah kasih Saya rezeki banyak Ada gak Masih kita ingat Sebelum momen Yang sangat-sangat membuat Kita terenyuh hati Waktu itu Ya setiap momen Yang saya lakukan Kalian Kalau saya bikin acara Di rumah Acara Acara Saya bagi-bagi Tetanggaku Warga-warga Di sekitar situ Kasian saya lihat Jadi saya itu Sangat bersyukur Ya Allah Mungkin ini rezeki Yang dititipkan Untuk saya Untuk membantu Karena rata-rata Warga-warga Di sana itu Kekurangan Maksudnya Kakak Onar Pekerjaannya apa Begitu Rata-rata Yang mereka hanya Buru Buru Tukang-tukang Dan di sekitar rumahku Tidak banyak Dibilang orang-orang Berada Rata-rata Di sekelilingku Itu orang-orang Yang Yang kubilang Tidak cukup Kekesian Kalau saya tanya Berapa gaji tak 30 ribu Jadi mereka Saya kasih 100 ribu Saja itu Antri berdesakan Itu yang selalu Saya membuat Selalu saya Mau bikin acara Jadi Kenapa itu Setiap bulan Setiap momen Kayak Apa namanya Peringatan agama Saya selalu bikin acara Bagi-bagi Karena Kalau melihat Mereka itu Antri Sampai berdesak Berbondong-bondong Ribuan orang datang Itu yang membuat saya Itu yang selalu terkesan Di hati saya Saya terus terang Bukan orangnya Yang selalu membantu Misalnya Satu orang rumah Saya datangi Tidak Uang saya ini Bukan hanya Untuk satu orang Baik Saya ingin Untuk semuanya Orang dapat Walaupun sedikit Tapi banyak yang bisa Merasakan Itu yang saya suka Saya tidak sama Seperti orang Mungkin rejeki saya Hanya sampai disitu Tapi mudah-mudahan Nanti saya bisa Bantu Lebih banyak lagi Amin Jadi itu Itu yang momen Saya sampai kemarin Acara di rumah Kayak Ulang tahun Apa dan segala macam Mereka itu sampai datang Berdesak-desakan Berbondong-bondong Itu yang saya gembira Itu yang saya Oh berarti mereka ini butuh 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 saya bantu Dan butuh segala macam hal Yang pokoknya Apa yang bisa saya kasih Saya kasih Masya Allah Dan itu kayak Kalau kami lihat Biasa kakak Itu kayaknya Kayak tidak pernah Kita pertimbangkan Langsung saja Tidak Jadi saya kalau bikin acara Besok bikin acara Jadi besok Kalau warga disana itu tahu Ih momi bikin acara Pagi itu mereka sudah antri Duduk Berbondong-bondong Ribuan orang yang datang Itu yang selalu membuat saya Antara kapok Dengan senang Itu Itu yang banyak Banyak juga komentar Saya baca dan sebagainya Kakak Onar Saya itu Kalau kita jelaskan tadi Kita cerita Kenapa segala macam prosesnya Apa tidak enaknya Menjadi seorang mirahayati Yang sekarang Kalau saya tidak usah Tanya apa ya enaknya Saya Kita semua sudah bisa tahu Apa sih tidak enaknya Contoh kakak Onar Saya ini Banyak orang Nanya kakak Rijal Konten kreator Bikin podcast Apa segala macam Dan sebagainya Enaknya tahu Terkenal dan seterusnya Padahal ada yang tidak enak Yang tidak enak itu bagi saya Pribadi adalah Kemerdekaan Privasi yang tidak ada lagi Semua orang Atau semua Miki ini Kadang-kadang kita Mau jalan sendiri Tapi Tapi karena ditahu Jadi kadang-kadang Aduh Waktu untuk privasitas ini Itu salah satu Yang tidak enak Menjadi seorang Rijal Kalau kakak Onar Yang notabene Sudah kita jelaskan tadi Kakak Onar Diundanglah kiri kanan Apa segala macam Lalu kemudian Banyak orang berharap Sama kita Kan kita jelaskan tadi Apa yang menjadi bahagia Apa Ada pasti yang tidak enak Ada Ya banyak orang Yang mengganggu Teror Meneror Ada begitu Banyak Minta-minta Apa segala macam Bahkan sampai di rumah Ya sudah Kalau ada kita kasih Kalau tidak ya Jauh saya diharapkan Kalau saya dibilang Saya lebih suka Dengan yang sekarang Karena saya tidak suka sepi Saya selalu suka rame Rame Iya Kumpul-kumpul Bagikan lagi orang uang Begitu sih saya suka Karena disitu letak kebahagiaan Disitu letak kebahagiaanku Itu masalahnya Nah bilang Onar Hobi kima sawer Bukan saya hobi Saya senang memang Masya Allah Saya tidak pikir berapa Habis itu uangku sawer Tidak kupikir Yang penting saya bilang Alhamdulillah habis Sudah Siap-siap kok Siap-siap kok Masya Allah Jadi saya itu tidak berhenti Bagi uang Kalau tidak habis Uang di dalam tasku Biar 100 juta Saya habiskan Agak aneh narasumber saya ini Satu ciga ya Luar biasa Biar di mall Orang sapa kak Biar Onar Iya Ada anaknya Saya kasih lagi bagi-bagi Biar dimana-mana Jadi saya itu memang Kalau biasa itu Saya bawa tentengan Minimal 10 Atau 20 juta Untuk kalau saya jalan ke mall Ada kenal foto kak Saya kasih lagi uang Maksudnya Tidak ditegur jikit Sama suami Atau apa ya Jangan sering begitu sayang Tidak pernah Alhamdulillah suamiku itu Baik orangnya Justru dia selalu mendukung Support pool Support pool Bahkan dia bilang Kenapa bawa kisah sedikit Subhanallah Jadi kutama Subhanallah Luar biasa Kayaknya bagus Kalau kita diangkat Jadi anak-angkat ini ya Banyak itu juga netizen Angkat aku jadi adekmu Angkat aku jadi anakmu Saya bilang boleh Boleh Iya Terus saya banyak Anak-anak yatimku Masya Allah Banyak Hafiz-Hafiz Al-Qur'anku Yang saya bangunkan Sampai bisa gitu Masya Allah Luar biasa Kak Connor Biasa kan juga Kalau begini-begini Biasa juga itu Selain tadi Para buru-buru Yang datang di rumah Ata Yang kemudian Kodanya merasam Yang perlu dibantu Datangiki Dahubungiki Dan sebagainya Pasti juga akan ada Tawaran-tawaran yang lain Apalagi ini musim politik Tidak ada yang pernah mencoba Apakah orang-orang politik Banyak Alhamdulillah ada Banyak Untuk apa Kenapa ini Untuk apa Untuk apa Bukan itu yang saya cari Saya sudah dikasih rejeki Seperti ini sudah Mau apa lagi Tujuan tak bukan di politik itu Bukan tujuanku di politik Bukan hal seperti itu Yang saya maksud itu Apalagi yang mau saya cari Begini saja Rejeki sudah Alhamdulillah sekali Yang kita minta Dikasih lebih Iya Masya Allah Jangan mencari hal-hal yang Jadi Banyak tawaran Untuk suami saya Untuk maju Saya maju Saya bilang minta maaf Bukan saya menolak Saya cukup disini saja Sudah Saya konsisten Jalani ini Ini saja Sudah dikasih rejeki lebih Saya sudah bersyukur Jangan ditambah Hal-hal yang susah Ini yang kita pikirin Bagaimana kita cari uang yang banyak Bagaimana kita cari bekerja Bisa bantu orang Mesejahterakan banyak orang Banyak karyawan Bisa dibangun bisnis yang lain Kasih banyak karyawan Sudah Jadi saya sekarang lagi membangun Banyak beberapa lini bisnis Apa niatku? Mau kasih banyak pekerja orang Membuka lapangan kerja Membuka lapangan kerja Bagian daripada membantu pemerintah juga Iya Karena apa? Iya Belum Saya baru buka pabrik Itulah marah sudah begini Berarti banyak orang butuh pekerjaan Oke kita bikin lapangan pekerjaan yang lain Termaksud membangun sebuah pabrik air minum Ini lagi saya menggarap pabrik kemasan Pokoknya banyak Banyak yang mau saya bikin Karena apa? Ya itulah Banyak orang yang mau berusaha sebenarnya Banyak orang yang mau bekerja sebenarnya Tapi apa yang mereka bisa kerja? Nah itu Sekarang karyawan berapa kekawanan jumlahnya? Kurang lebih? Kurang lebih mau seratus Serus orang? Iya Luar biasa Karena kan baru Baru-baru Dan mudah-mudahan bisa mencapai setaribu lebih Amin 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 Kita doakan Karena semakin banyak kemudian Akhirnya semakin banyak juga pengangguran yang bisa teratasi Iya Dan kriminal juga bisa berkurang Iya Karena rata-rata kriminal itu ya penyebabnya dari ekonomi Mencurimi, membunuh dan sebagainya Sembarang Sembarang Ini kalau sudah urusan perut pak Hampir semua segala cara mau dilakukan Makanya saya lihat Kalau datang orang ke saya itu Dibawa mie anaknya Dibawa Aku bilang kenapa Bawa anak tak Iya Kasian anak tak Antri-antri Saya bilang Perlu sekali Karena kalau nak bawa anaknya Dapet kedua Saya bilang Tidak apa-apa Alhamdulillah Rezekimu berarti Ya tahu Karena saya itu Kasian sama anak-anak Iya Kasian sama anak-anak Saya itu Suka membahagiakan sebenarnya anak-anak Jadi kalau ada anak-anak Aku bilang Aduh kenapa kita bawa anak Tahu Kodong Tapi ya itulah Mereka juga untuk mendapatkan itu Tidak mudah Bergelut dengan banyak Banyak teman-temannya yang memang mau Betul Dan Alhamdulillah Setiap kegiatan yang saya lakukan Bukan satu orang dua orang yang datang Ribuan Ribuan ya Ribuan datang ke rumahku Dan itu kita layani Saya layani semua Bahkan Tidak mau pulang Kalau tidak Sampainya malam Waduh Kewalahan orang Bukan wangku kewalahan Orang Orang yang kewalahan Waduh Waduh Kakak Onar saya khawatirnya Kita kan kemarin diundang-undang ini Banyak diundang kiri kanan Laapel segala macam Baru-baru tiba dari Jakarta ke Makassar Eh ternyata diundang lagi Diundang lagi Waktu yang kita info ke itu Jalan ada lagi undanganku ini Saya terbang lagi Ini lagi yang masih ada Masih ada lagi Dan banyak kita tahu lagi nih Undangan podcast Iya dong Banyak beberapa Ada beberapa Hatta Halidintar Milani Ricardo Semuanya masih undang Diundang kik Diundang Siapa lagi kakak Onar yang undang kik Ada beberapa yang undang podcast Dr. Richard Lee Undang saya ke acaranya Tapi saya belum sempat hadir Dan Rizal Jamal didatangi Dan Rizal Jamal didatangi Luar biasa Kita harus meningkatkan yang Dekat-dekat saja dulu Itu yang saya perutuskan Untuk apa jauh Kalau ada yang dekat Masya Allah Dan itu semua harus didukung Disupport Disupport Alhamdulillah Jadi namanya ini Kota Sulawesi naik Iya Jadi kenapa itu kalau ditanya Kak Ibu asal dari mana Makassar dong Makassar dong Eh naik Makassar Dengan percaya dirita Dengan percaya dirita Orang Makassar kaya-kaya Jelas Begitu kita sampai Saya bilang disana Di depannya Rapi Ahmad Saya bilang seperti itu Makassar kaya-kaya jelas Makassar ini Bu di Makassar banyak Mas-mas besar banyak Datang lagi kesana Lihat Jadi mudah-mudahan Ya Seorang Rapi Ahmad Akan datang melihat Mas-mas besarnya Makassar Wah Ditampar Rapi Ahmad Masih mau kok Iya Harus gitu Harus begitu Supaya ada rasa percaya diri Rasa bangga Harus Kita ini sebagai orang Sulawesi Harus kesinain Nama daerah Nah ini Ini sebuah nilai value-nya Yang dari Kak Mirahayati Yang saya kira Perlu kita super Karena kenapa Orang-orang terdekatnya dulu Nah kak pergi dulu Buat apa jauh-jauh Sedangkan disini Masih ada yang menangis Ada yang berteriak Ini yang menarik kakak Onar Kakak Onar Kesusah satan ini luar biasa Dan saya kira Banyak mungkin Rahasia-rahasia Yang belum mungkin Kita sampaikan kakak Onar Mohon maaf kakak Onar Orang tua masih hidup Hidup Alhamdulillah Apa nih Kesannya orang tua itu Nah dulu Kemudian Dia temanik Masih kecil untuk Diri kemana-mana Apa sih biasa Bapak mama Sampaikan Saya tuh Tidak minta Jaya papa dari orang tuaku Saya cuman minta Tenang Duduk Berbuat apa yang kita mau Sudah nih Jangan kesusulit dirita Karena saya cari uang Untuk kita Tapi orang tuaku itu Tidak mau juga Tinggal diam Dan mereka kan Dari dulu memang pekerja Dua-duanya ini Dua-duanya Jadi kalau minta Uki diusaha Saya bilang tidak Pokoknya saya mau kita Diam Duduk Atau pergi jalan Have fun maki sendiri Artinya Biar mi anak Ini pak Biar mi saya Karena tugasku itu Tapi orang tua tak bilang Bekerja juga dia Ada tuan di pekerjaan Ada tuan pekerjaannya Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi rumahnya orang tuanya Tidak ada yang perbaiki Saya bilang Ada mi rumahnya Orang tuaku saya belikan Tapi mereka nyaman disitu Mereka nyaman Dengan sadan seperti itu Yang penting Mereka kan tidak kekurangan Banyak yang bully Seperti itu Banyak yang bully Titipan Titipan Aku tahu titipan Tapi titipan itu harus dinikmati Dan titipan yang kita dapat Tidak semana-mana dapat Langsung dikasih begini Dapat Yang didapat itu dari titipan Kerja keras dulu Kok sudah tidur kita belum tidur Bu Suwan Semua ini titipan Memang semua titipan Bahkan ku bilang nyawamu adalah titipan Tapi titipan yang kita dapat Tidak langsung kita dapat Seenak mungkin Harus kita bekerja keras Baru didapat ini Titipan mobil Titipan rumah Apa lagi biasa komentarnya kakak Itu ji rata-rata Terlalu sombong Terlalu sombong Banyak orang bilang Saya sombong Saya bilang Saya begini Saya sudah aku bilang sombong Bagaimana kalau saya sombong sesungguhnya Kalian tahu Itu artinya notabene nya sombong Kan saya orang itu tegas Kalau saya bilang tidak Kalau saya bilang iya iya Kebetulan saya kan Kalau di sosmed kan Selalu melayani netizen Kita balas Saya balas Kita sendiri Iya aku bilang Kalian berpelilaku baik sama saya Saya baik Masya Allah Kalian kurang ajar sama saya Saya bisa lebih Muhammad Kenapa gitu Betul Jangan suka menghina orang Iya Jangan suka menghina orang Bahkan kalau ada orang menghina itu Saya duluan jengkel Saya bilang begitu Makanya saya bekerja keras Sampai Saya bisa sampai Jangan sampai ada orang hina saya Wih Luar biasa Kak Connor Kak Connor ini Banyak sekali ilmu juga yang saya dapat Sharing-sharing seperti ini Kita menganggap semua orang sebagai guru Dan semua tempat adalah sekolah Sehingga penting memang untuk saling memberikan Saling sharing Saling sharing dan sebagainya Karena saya penasaran sekali ini Kak Connor Kan sempat lama 15 tahun menjadi seorang penyanyi dan sebagainya Saya mau sedikit dengar potongan lagu Lagunya Yang paling kita kuasa sekali Supaya terhibur tolong kita Yang lagi viral itu masuk di TV lagunya Segudang Rindu Segudang Rindu Sebenarnya ada keyboard langsung kita Langsung gak menyanyi sambil sawer Asik sekali Kalau ini Apa yang mau disiapkan Tapi boleh Kak Connor sedikit saja refnya Mula-mula sama-sama malu-malu Asik Lama-lama dua-dua mangguk-mangguk Semuanya Tanda-tanda Tanda-tanda Punya-punya Suka Tanda-tanda Tanda-tanda Punya-punya Rasa Begitulah Kalau Asmara Mulai berbunga Saya kira Biasa-biasa saja Apa segala macam Bagus Masya Allah Luar biasa Aduh Kak Connor Terakhir ini Tidak enak dan tidak abdul rasanya Walaupun mungkin bisa saja kita tolak atau tidak Tetapi paling tidak Kita penasaran dengan apa yang kita pakai semua ini Kak Connor Walaupun kemarin saya lihat Spill-spill kita beli lagi Kita beli lagi dan sebagainya Ini yang kita pakai semua ini Ini kecil-kecil yang biasa Yang dibawa ke sini Baru Kecil-kecil Menyesuaikan Menyesuaikan Tidak kebawa atas spiralku Kulupain Tapi itu memang Saya kira sempat dijual Tidak sempat Tidak Disimpan itu memang Ya disimpan untuk koleksi Wah luar biasa Nah yang ada saja ini Kak Connor Yang ada ini cincin Ini 39 gram 39 jutaan Ini 29 gram Ini 127 gram Berapa rupiah itu Kak Connor Ini 100 Kemarin harga emas lagi naik Sekitar 130 jutaan 130 jutaan Baru kemarin saya beli lagi Sekitar 200an 200an Setiap minggu Tiap Jumat bos Tiap Jumat Kayaknya keluar Jumat ini Baru aku sewek Abo lio Sama tomokki Atau tidak Masya Allah Luar biasa Banyak biasa Tunggu penggemarku di toko emas Menunggu memang Artinya nak tahu mau datang Nak tahu mau datang Aku tahu anak-anak Luar biasa Dan semua orang toko-toko emas itu Alhamdulillah Ada beberapa toko langganan ya Luar biasa Ada tunggu yuk Toko emas tidak menghargai Ada juga Banyak Jadi mentang-mentang penampilan tak kecil Tidak boleh dipegang emasnya Tidak boleh dicoba Aku tinggalkan Banyak penjual lain Banyak saingan tak Makanya hargai lah Hargai Walaupun kita Ya biasa saya Biasa saya tuh Kalau toko emas Biasa-biasa je Kalau datang ha Tidak ada emas-emasku saya pakai Karena kan mojakku beli emas Iya-iya betul-betul Pasti mau kajam mas Jiku pakai Biasa itu ditolak Jangan dipakai Bu ya nanti patah Aku belanjami Padahal tidak tahu Ini kalau kita mau beli Ratusan juta Seratus ribu Sepuluh juta saja Harus kihargai orang Jangan dilihat dari penampilannya Jadi makanya itu saya Kenapa selalu Berpenampilan seperti ini Karena sekarang Berpenampilan biasa Siapa kok Bu ini Makasar keras nih Iya Tidak ada Tidak ada apa-apa Siapa kok Nabi Lagi begitu Itu Bahayanya makasar Jadi jangan coba-coba Datang Raffi Ahmad Kalau biasa-biasa Jiku Iya Bagi helikopter Nanti Raffi Lagi Siapa kok Luar biasa Kakak Onar Alhamdulillah makasih banyak Sudah datang kau dong Saya tahu sibuk sekali Kibulio ini Di setengah-tengah kesibukannya Apalagi tadi banyak tamuta juga Dan sempat hadir di studio Kamu kelas Apa terakhir ini kakak Onar Yang kita mau sampaikan Kepada mereka yang Pejuang nafkah Yang mau berusaha Yang ingin dia menjadi Orang yang lebih Daripada apa yang Dia dapatkan sekarang Apa nasihat terbaik tak Pokoknya ya Bekerja keras Berusaha terus Ingat Rezeki itu tidak datang Kalau tidak dicari Dicari saja Belum tentu dia datang Bahkan bisa lari Yang intinya Kerja keras ki Komitmen ki Itu ji Komitmen Kerja keras Ikhlas Sabar Sudah Tapi biasa itu Kalau kita manusia biasa Kata-kata sabar itu Kurang-kurang tonga Ada batasnya Ada batasnya Jadi Yang penting Kalau kita melakukan sesuatu Konsisten 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 Kerja keras Ikhlas Konsisten Kerja keras Konsisten Beli emas Setiap minggu Beli Jalani Iya Jadi Kalau saya Lebih suka ditanya Apakah Konsisten Apa yang kalian kerjakan Konsisten Di situ saja Orang bahkan Tidak percaya Konsisten Kak Beli emas Setiap minggu Alhamdulillah Saya jalani Saya Termasuk tidak percaya Ini Luar biasa Tapi itulah faktanya Dan Nanti IG nya boleh Saya tulis di Description box Boleh teman-teman Kepo-kepoin dan sebagainya Walaupun pertama kali Saya kenal Kak Konar ini Lihatnya dari tiktok Ya Padahal rapi-rapi Apa segala macam Live streaming Jual-jualan apa Segala macam Luar biasa Makasih banyak Kak Konar Sudah datang Sama-sama Sehat selalu Sukses kita terus Dan saatnya bilang Kamu kelas Terima kasih banyak Kak Konar Luar biasa Saatnya bilang Kamu kelas